Kau biar hati, cinta suci Kau mau menuju, diriku kau ingat Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Nih Yang terus mengabarkan kabar-kabar terbaru soal Sebenernya tanah air yang lagi hot, yang lagi viral Yang lagi dibahas di perbincangkan Di ranah publik Kali ini ada kabar yang mengejutkan Datangnya langsung dari Mataram, NTB Kita tahu, Nadia ini aslinya adalah orang NTB Dari Bima, Nusa Tenggara Barat Dan yang memberitakan banyak soal kabar-kabar Nadia Adalah media dari NTB Yakni, Kanal NTB Dan berikut ini dari Kanal NTB Diberitakan bahwa Putra Jokowi, Kaisang Lamar Nadia Ijab kobol di Islamic Center Hubul Waton, Mataram Nah, bagaimanakah beritanya? Dan siapakah yang memberikan keterangan? Like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu Karena ada doa dalam setiap lentikan jarimu Dari Kanal NTB Diberitakan bahwasannya Doa dan harapan masyarakat Indonesia Atas berlanjutnya hubungan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep Dengan Nadia Arifta Kejenjang pernikahan Insya Allah Segera terkabul Kabar bahagia Putra Presiden Jokowi Paling bontot ini Akan melepas status jomblonya Kepada Putri Kelahiran Lombok Asal Bima NTB tersebut Berdasarkan sumber valid Kanal NTB Bahwa proses lamaran Sudah dilakukan Tinggal dilanjutkan proses Ijab Kabul Di Masjid Raya Hubul Waton Kota Mataram NTB Lamarannya Juga sudah Ijab Kabul Tidak jadi di Jakarta Tapi dipindahkan ke Lombok Ungkap sumber terpercaya Kanal NTB pada Rabu 10 Maret Mengenai lokasi acaranya Juga sudah disepakati Di Masjid Besar Di Mataram Kata sumber tersebut Ijab Kabulnya Di Masjid Hubul Waton Di Mataram Beber sumber tadi Kru Kanal NTB Mencoba mengecek Kebenaran informasi tersebut Kepada Kepala UPT Masjid IC Ilham Ilham mengaku belum mendapatkan Pemberitahuan Belum ada pemberitahuan Jawabnya pendek Pemberitaan tentang putra Presiden Jokowi Kaisang Pengarap Ini Memang menjadi viral Karena akan Mempersunting seorang warga biasa Wanita asal NTB Hubungan Kaisang Nadia Sebelum menjadi spesial Berawal dari hubungan mitra kerja Di perusahaan milik Kaisang Dimana Nadia Kerap menjadi MC Di setiap acara promosi Pembukaan usaha Di berbagai daerah Kemudian Diberitakan di akun Berang-berang tampan Akun yang Berganti nama Yang aslinya Bernama akun Nadrifta Ini Memberitakan Bahwasannya Setelah Paman Sultan Terbitlah Sepupu Terpandang Dari Bima Liberia Kata akun tersebut Akun tersebut Memberikan screenshot Tangkapan layar Seseorang Yang sedang berdialog Di sana Yang pertama FEC Homeping Mengatakan Yang berhijab Kok udah Kelihatan tua banget ya Kemudian Dijawablah oleh Komaria Aulia Wijaya Yang Mengaku Sepupu dari Nadia Jangan sok bilang tua Muka orang ya mbak Saya Sepupunya dari Bima NTB Emang mbaknya Mau kasih uang Buat polesin mukanya Nadia ya Eh Nadia Dari kecil hidup Apa adanya Biar mereka kaya Gak terlalu Umbar-umbar Kekayaannya Keluarga Nadia Orangnya terpandang Semua Yang belum tahu Seluk-beluk keluarga Nadia Jangan sok komen Ini itulah Doain saja Semoga Puasa Bulan Ramadan Dilamar Kemudian Evisi Mengatakan Dibanding Kaisang Emang jauh lebih tua Kok Apa Perbedaan Umurnya Jauh ya Ini mbak Polos banget sih Emang Dan Ini adalah Profil dari Komaria Aulia Wijaya Yang mengaku Sepupu Dari Nadia Bekerja di Puskesmas Donggo Bima Belajar di S1 Keperawatan Di Siti Kes Yahya Bima SMA Di Negeri Satu Mataram Dan Berasal dari Bima Liberia Nah Nah ini yang menjadi Aneh Bima Ternyata ada di Liberia Dan kemudian Berang-berang tampan Juga menemukan Jejak Digital Nadia Lagi Yang ternyata Dikatakan Dikatakan Sudah dekat Sejak Juli 2019 Disitu Ada video Nadia Sedang Makan Dan temannya Sedang Menanyakan Kabar Dari Kaesang Kaesang Yang disitu Dipos Tanggal 7 Juli 2019 Kemudian Ada lagi Di Twitter Akun yang Bernama Nadia Pengen dah Ada yang Masakin Buat makan Siang Ingin Merasakan Menjadi Mas Kaesang Sosoknya Kita lihat Ke TV Anaknya Ceria Cerdas Anak keluarga Kampeng Cerdas Semua Keluarga Kampeng Cerdas Semua Keluarga Kampeng Cerdas Semua Keluarga Keluarga Kampeng Cerda Semua Eh Disana Halo Bagus Eh Disana Halo Bagus Keluarga Keluarga Besar Kita ini Jadi Dianggap Spele Kami Ini kan Keluarga Kesultanan Bima Kami Cucunya Sultan Bima Termasuk Nadia Juga Kami Di Wawo Sana Keturuan Kami Semua Keluarga Para Raja Kalau Keluarga Para Raja Ini Kalau Kalau Dilecekan Juga kan Gak Boleh Karena kami Tokoh Misalnya Mas Hermann Mas Hermann Terima kasih.